Halo Boss Lerter, balik lagi di konten berantem Bersama Bang Jago disini Berita olahraga bareng Tandem Nah, tetap datangan tamu nih Ini Bang Jago beneran? Ini Bang Jago beneran Gak berani Bang Jago Ini yang Bang Jago nih dua nih Kita kenalan dulu kali ya Boss Lerter Halo Mas Halo Hebi Hebi Mas Halo Jon Nah, itu dia Lihat nih Lihat Ini Udah gak main-main ini Bang Jago nya Bener Aduh, ini punya siapa ini? Nah, punya saya Oh, juara WBC Ini baru Mister Juara beneran Kelas apa Bang ini? Kelas ringan lightweight Baiklah, saya itu Waduh Boleh, boleh, boleh Ini punya Jondo Kelas apa nih? Super Bantam Super Bantam Mau ini dia Kalau Super Bantam Super Bantam Super Bantam kalau ini Nah, balik lagi nih Gimana sih Rasanya tuh Jadi Wakil Indonesia nih Boleh di Ya Bangga sekali Senang Maksudnya Kebahagiaan itu Bisa bahwa Indonesia itu Dari sekian banyak Ternyata Ternyata Kami juga Masuk dari bagian terpilih Sebagai atlet Untuk mawakili Indonesia itu Sangat senang sekali Bangga Untuk keluarga Untuk teman-teman Untuk Indonesia juga Senang sekali Uh, keren Pak Sporta Nah Kira-kira nih ya Kalau misalnya Melihat hasil kemarin tuh Daud Jordan Kira-kira ada Kemampuan lagi gak Buat tanding lawan yang Agak berat lagi gitu Selain yang lain Yang Thailand Pak Tarung Thailand Siapa mas? Lupa namanya Pokoknya Kira-kira Bisa gak Apa Para juara ini Bisa melampaui Daud Jordan Atau tidak Kira-kira seperti itu Ya Kalau Kami mempersiapkan Latihan sungguh-sungguh Mungkin Tergantung kesiapan Semuanya itu Tergantung kesiapan Kita tidak bisa Oh Memandingkan saya Lebih baik Tetapi Kesiapan-kesiapan kita Kalau kita siap Berarti kita bisa Ini jangan-jangan kita Lagi ngomong sama Calon juara dunia Waduh Berikutnya Katanya sih begitu Lawannya Jack Powell Nah Ini Ini gimana Nonton gak Jack Powell sama Anderson Silva Wah nonton Kira-kira tuh Gimana nih Misalkan Kemampuan Jack Powell Emang Youtuber doang Yang membuat Mencari konten Atau Bener-bener Petinju nih Dari petinju beneran Gini Bang Dari Jojong lah Dari Ngomong aja Tato Nabok lagi Mbak Tegak Yang depan Dari Bukul lagi Dari Dari saya Lawan yang kemarin, saya rasa dia sudah siap untuk lawan. Untuk petinju beneran mungkin ya, berikutnya lawan petinju beneran. Iya bukan petarung antam petarung. Iya. Kalo misalkan nih, kan kebakita Tijun lagi naik lagi nih. Bang Jako nih, kemarin juga ada event-event. Ada lah istilahnya lah, selebtik. Ya model-model Jack Paul lah. Jack Paul lokal lah kayak kita ya. Nah, gimana nih pesan-pesan nih buat adik-adik atau teman-teman dari timur juga nih yang pengen jadi petinju tuh gimana caranya? Kasih tau bahwa supporter dong. Sebelumnya semua itu tergantung niat. Kalo keinginan kita sungguh-sungguh, belajar ya pasti kita bisa jadi petinju. Jadi kalo misalkan kita mau jadi adit, jangan melihat orang lain, wah saya mau iseng-iseng ikut ah. Nah, jangan. Kalo memang niat, ya kita belajar. Belajar, lihat dari siapa yang lebih tahu, siapa yang atlet di situ, ya itu mungkin bisa. Tapi kalo hanya iseng-iseng karena ikut ramai lihat orang senang kita ikut senang, nah itu gak bisa. Karena proses kami juga sebagai petinju, banyak sekali ada suka-dukanya. Sehingga kalo memang niat, ya kita harus, kadang-kadang kan mental kita harus siap. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, itu yang kita perlu siapkan. Tuh inget, mental adalah satu halnya faktor utama bang jago ya. Iya, sama serius sih. Pasti harus serius ini. Kalo udah begini mah, gak bisa main-main. Kalo sabuk gua bisa. Waduh. Kalo ini udah gak bisa nih. Pasti udah serius nih. Apa, ada target lagi untuk lebih dari WBC ini atau gimana nih? Menurut? Target. Kak Jon Jon Jet ini. Nah, menurut. Ini? Target sih. Ya, semoga bisa. Juara. Dunia ya? Kudi. Kita dukung. Pastilah. Ya, target. Kita, bolehlah kita menghala atau berharap apa yang terbaik yang ada di tinju. Itu, ya walaupun kita apa, susah untuk kesitu ya. Boleh kita berharap misalnya juara dunia atau apa target. Ya, semua ini juga dari kesiapan kita. Kesiapan termasuk tim, tim apa, promotor, manajer semua. Kalo kita siap ya mungkin akan lebih baik bisa juara dunia. Mantap, mantap. Nah, kalo tadi Mister Juara lihat nih. Berarti tinggalnya maksudnya diolahnya tuh di camp boxing ya? Oh ya. Di camp boxing. Bisa diceritakan tuh camp boxing. Apa sih? Kan banyak yang gak tau nih camp boxing. Mungkin kalo di UFC ada kayak camp latihan lah ya. Ya, ya. Setiap kalau tanding memang selalu begitu ya biasanya ya. Mungkin bisa diceritakan. Kami setiap hari kantornya di camp. Nah, apa, latihan pagi, sore, latihan, jadi kami punya apa, camp, training camp di BSD, di The Green Exhibit Boxing. Di situ pekerjaan kami latihan. Latihan jadi ada pelatih, ada bisa sparing bisa latihan, ada sama tim juga. Jadi kami ada program latihannya dari Sports Science juga ada semua disitu Berarti kalau misalkan ada Sports Science itu Wah, aliginya juga ada Bang Jawa ya? Pastilah, pastilah Kalau udah petunjuk profesional pasti semuanya dilatih banget ya Bukan cuma teknik, tapi juga Termasuk psikologi Bang Sim sendiri juga Kadang juga kan, misalkan sebelum bertanding nih Kalau misalkan dibola tuh kadang-kadang lebih parah lagi hujatan netizen nih Gimana nih kalau misalkan nanti udah mau menjadi juara dunia Tetapi kan banyak pengen negara-negara yang kayak menghujat gitu loh Gimana menanggapinya gitu loh Biar mentalnya tuh, ah ini mah biasa dong Hujatan biasa gitu Gimana sih cara mengatasinya nanti? Kadang-kadang kan ada orang yang memang kalau Dia udah nggak suka Sebaik apapun kau tetap dia nggak suka Pasti dia hujatan Mungkin ada orang yang Kau jatuh Dia tetap support Kau bangkit, kau juara Dia lebih support Kalau misalnya Ada orang yang nggak suka Walaupun kau mau juara Ya udah lah Kita doakan biasa aja Semoga ada izin juga Semoga melukung lah ya penuh Iya Untung diduain Kalo nggak Diajak tinju gimana Selesai udah Pengennya sih ya Di tahun 2023 ini harapan dunia tinju makin meningkat ya? Terutama di Indonesia ya Setelah Kita ya hampir 2 tahun ya Kita Nggak ada event Kita kena pandemi Kan juga Down-down dan Ini juga pasti waktu Antara 2019 sampai 2021 Inilah ya Bisa dibilang Vakum lah bertanding kan Jadi sangat Kita dapat Inilah Angin baru lagi ya Untuk semakin menyemarkan tinju Apalagi sekarang kita Punya 2 juara Ada WBC Asia yang baru Yang tentu saja Mungkin akan kita Tunggu nanti kelanjutannya nih Ke level yang lebih tinggi Sponsor Jangan lupa Sponsor Sponsor sih Gimana Gimana Bang jago lu dah Makanan kesukaan Hmm John John sama Hebi Kan katanya Susah Ini berat badan Jaga berat badan Makanan kesukaannya apaan nih? Orang kanyanya coba Kalau Saya sih Ini Nggak Nggak punya makanan kesukaan Wah Semua suka Wah Pantes Kalau berat badannya susah Dijaga Nggak ada makanan kesukaan Semuanya saya suka Suka makan Halo Kalau Saya lebih suka Ubi-ubian Pisang goreng Oh Ya Jagung Suka Suka banget Terus Apa ya Kalau Lagi nggak tinju Kegiatan luangnya apa? Waktu luangnya Hobi lah Hobi Selain tinju Kalau Selain kita Ini tinju Kita juga punya murid Kita Ngajar Oh Tinju juga? Ya Ngajar Ini orang-orang awam buat latihan tinju Kalau bukan tinju Kalau Pakai sepeda Iya Sepeda Baca buku Atau nonton film Sepeda Dia suka sepeda Suka mancing juga Mancing Mancing keributan Harusnya terjun Dipukulin Ikannya Biar dapat Sampai satu hari nggak dapat Terus Ada banyak orang yang Mancingkan Saya langsung ambil Mancingnya Wah Bener Mancing keributan Bisa ngelihat Diam Diam Terus saya pulang Dan Saya membaca Baca Banyak Belajar Ngobrol sama temen-temen Yang lain Maksudnya Belajar itu Tidak ada batasnya Atau membaca itu saya sukanya belajar dari orang lain-lain Dengan tenis meja, mancing juga suka, pancing beneran Yang pancingnya dipatahin sama ini Suka mancing di kolak, suka mancing di laut Kalau di kemprang itu ikan sudah dilepas, masak pancing lagi Kalau dibuang ikan, baru kita mancing Kita pilih dulu banyak, baru taruh mancing Harus Kalau apa ya, tontonannya apa? Film atau drakor, jangan-jangan drakor Gua sih curi kayak drakor Apa nih, tontonannya Pampang sangar, muka hati Hello Kitty Dia suka nonton iklan Suka nonton iklan, dari pas iklan malah ini dia Pas acara sebenarnya malah pergi deh Tonton iklan itu Wah, horor ya? Suka horor ya? Wah, suka horor Horor Indonesia atau horor barat? Barat Barat ya? Tapi saat tonton, pas keluar Yang muncul-muncul Gimana? Nanti cocoknya horor Thailand Setannya masuk kol, gimana? Apa, film terakhir apa yang ditonton? Wah, saya juga lupa sudah lama, dari tahun 2019 Tonton! Tonton! Tapi, horor ya? Suka horor ya? Apa bang Hebi? Motivasi Wah, berat tadi baca buku Sekarang waktu, wah berat, berat ini berat Berat ini berat Berat ini berat Berat ini berat Saya nggak suka Tapi kalau saya suka Misalnya Video Terus Film-film yang pendidikan Hmm Ya 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 Itu belajar Karena Ya Apa, mau-mau merubah diri Hmm Ya 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 Kalau ini Sekarang Petinju zaman dulu Favoritnya siapa? Kalau yang zaman dulu Nanti Kalau Bang Jagun nanya yang petinju sekarang Kalau zaman dulu siapa? Zaman dulu Kalau di Indonesia Melis Pika Itu Kalau dari luar negeri? Kalau luar negeri Ada Tuh Muhammad Ali Uh Emang legend banget Legend banget Ada obatnya deh Kalau bang Ibi Ya Legend Mexico Marques tadi ya Marques tadi ya Gimana Marques ya Hmm Suka Yang dalam negeri? Kalau dalam negeri Ada Om Eli Eli juga Dan ada Sebenarnya Semua petinju Kita suka bang Kita ambil hal yang baik Dari mereka Cuman kadangkan Ada yang lebih fanatik Ya 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 Om Eli Hmm Kalau yang petinju zaman sekarang? Ada favoritnya nggak? Untuk Untuk dunia Untuk dunia Untuk dunia Untuk dunia Ooooooh Pell Pell Boleh Boleh Ada banyak Hehehe Bagus Bagus Karena Kita belajar Tidak hanya satu petinju Banyak petinju yang kita ambil hal positif dari mereka Bisa Lomachenko Bisa kanelo kanelo enggak suka banget kalau beratnya kan kayaknya cocok nih kanelo turun dikit mungkin ini aja cerita apa dulu mulainya tuh gimana oke dan sekarang dengan eksibisi ya gimana nih rasanya ya dengan mungkin bersama eksibisi sekarang udah bisa raih gelar juara apa perasaannya pengalamannya bertinju di bawah benderanya eksibisi kalau saya melihat tujuan dari eksibisi sendiri itu memang mau mengembangkan bakat-bakat siapapun atau petinju yang memang mau jadi juara jadi kalau yang saya lihat dari tim eksibisi sendiri ini mau mengangkat kembali tinju-tinju Indonesia yang mungkin sudah lama mati suri sekarang dibangkitkan bahkan sampai sekarang eksibisi dari tim ini mulai mencari bibit-bibit yang untuk meneruskan juara-juara untuk ke depannya kalau untuk saya sendiri saya sangat berterima kasih kepada tim eksibisi yang mensupport kami dalam tinju ini ini sudah sangat bangga sekali saya termasuk John juga bahwa kami bisa dapat gelar lebih bisa ya kami berharap kedepan bisa akan lebih baik lagi tapi dari tim eksibisi sendiri memang punya tujuannya itu untuk mencari juara kalau saya lihat seperti itu kalau John ada komentar kalau saya dengan eksibisi saya sangat terima kasih hanya eksibisi dan tim eksibisi semuanya karena semuanya bisa saya memberikan saya ke simpaten bisa dapat juara galak-galak gak sih di eksibisi? ini gak denger Pak Simnya gak dengernya ya, baik-baik simpaten oh my god baik-baik aduh apa lagi? kira-kira ya tahun 2023 tuh bakal ada laga yang bisa membawa sabuk ini lagi gak? ya kami berharap semoga ada ya ini semua dari tim manajer pemotor semua tapi ya kami berharap semoga kedepannya ada-ada lagi dan tidak putus entah kami atau ada petinju-petinju baru lagi ya kami berharap biar petinju itu makin maju di Indonesia tambah dong ya sabuknya, jangan cuma satu dong ya tambah dong, biar pundak kan ada dua pundak dua pinggang satu, tiga berarti sabuknya kan harusnya oke, segitu dulu kali Bang Jago ya tip, wah thank you banget John heavy waktunya thank you waduh semoga lancar terima kasih juga untuk sabuknya yang dibawa pulang ke Indonesia selamat atas kesuksesannya semoga kedepannya juga tadi yang seperti harapan heavy dan John lebih meningkat lagi mungkin mendapatkan sabuk berikutnya dan tentu saja mudah-mudahan kita tunggu nih bola sporter juara dunia juara dunia nih apalin mukanya siapa tahu dari mereka dari jalan timpuk oke cukup ya cukup mungkin nih pesan-pesan nih buat 2023 tuh bener-bener jadi kebangkitan tinju di Indonesia kan setelah mati suri gimana nih untuk para Bang Jago nih Bang Jago beneran nih gimana tuh pesan-pesannya buat 2023 kalo misalkan bener-bener tinju tuh bang ya pokoknya kesankan ya untuk 2023 semoga tinju makin maju dan makin dihargai dihormati entah dari masyarakat entah dari pemerintah terima kasih mantap kita tunggu nih aksi-aksi berikutnya dari Hebi dan John juga dari petinju-petinju lain di eksibisi mudah-mudahan bisa memberikan prestasi-prestasi lain yang kita tunggu dari Indonesia sampai ketemu lagi bola sporter jangan lupa komentar kasih ini subscribe juga jangan lupa ya jangan lupa di subscribe iya nanti nanti kalau juara dunia kalau nggak pastinya terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen subscribe dan share konten bolas.com selamat menikmati selamat menikmati